Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali di youtube channel saya kali ini saya akan membuat bakso goreng mekar yang super duper renyah dan juga yang pastinya enak banget buat cemilan wow ini enak banget percampur antara ayam dan juga udang ya teman-teman semua nah disini ya bahan-bahannya saya mau pakai 150 gram udang yang sudah kita bersihkan dari kulitnya lalu saya ditambahkan dengan 500 gram daging paha ayam dan juga 50 gram kulit ayam ya teman-teman semua kegunaan kulit ayamnya untuk lebih bikin mekar dari bakso gorengnya ya teman-teman nah disini saya tambahkan dengan 3 butir bawang putih dan juga ada 3 butir lagi bawang putih yang sudah kita goreng tipis seperti bawang goreng lalu saya tambahkan dengan 2 sendok makan saus tiram saya tambahkan dengan 1,4 sendok teh lada bubuk saya tambahkan 2 sendok makan kecap asin lalu saya tambahkan dengan 2 sendok makan minyak wijen saya tambahkan lagi dengan penyedap rasa atau kaldu bubuk atau kaldu bubuk saya tambahkan lagi dengan 1 butir putih telur saya tambahkan dengan 100 gram es batu lalu semua itu kita mix dengan daily chopper ya teman-teman semua kita mix sampai halus setelah itu kita tambahkan lagi dengan sisa udang kenapa saya sisakan udangnya di terakhir ini supaya nanti teksturnya ada udang kenyil-kenyilnya nggak terlalu hancur dan juga daging ayamnya masih saya sisakan sedikit supaya masih bertekstur jadi dia ada crunchy-crunchy dari udangnya lalu saya tambahkan dengan 6 sendok makan tepung tapioca ya teman-teman semua atau tepung sagu saya chopper lagi sambil kita rasain sedikit ya rasanya apakah asin manisnya sudah pas saya memasukkan tepungnya 2 tahap ya tadi ya tahap pertama dan juga tahap yang terakhir ini setelah itu kita keluarkan semuanya dari bowlnya lalu kita tambahkan dengan 1 sendok teh baking soda dan juga setengah sendok teh baking powder ya teman-teman semua ini gunanya untuk membekarkan lalu kita cetak dengan minyak yang masih dingin tapi nyalakan kompor ya teman-temannya dengan api yang sedang dimulai dari minyak yang dingin langsung kita masukin pentolannya seperti kita membuat pentolan bakso kita masukkan satu persatu lama-lama kan minyaknya akan panas ya ini minyaknya sudah panas nih jadinya gede-gede cara menggorengnya itu ditekan-tekan seperti itu ya agar bentuknya masih bulet seperti peadaan ya teman-teman semua kita goreng ini cukup lama gorengnya kita goreng dulu setengah matang seperti ini lalu kita gunting di bagian ujungnya 4 bagian ya teman-teman seperti inilah baru kita langsung masukkan lagi kita gunting membentuk bunga atau merak dengan bentuk rakahan setelah semuanya kita goreng lagi dengan menggunakan api kecil ya teman-teman selama 45 menit ini cukup lama ya ngegorengnya ini dia sudah kering ringan nanti kalau kita goreng kurang kering pasti dia akan kempes pada saat diangkat ya teman-teman semua jadi kita gorengnya sebabnya terbenar kering lalu kita angkat dan kita sajikan dengan sambal saus nah bagi teman-teman semua yang sudah nonton video ini jangan lupa ya untuk di like di komen dan di subscribe dan dibunyikan juga lonceng notifikasinya karena akan ada video-video lanjutnya yang akan saya upload ke channel youtube ini terimakasih sudah nonton akhir kata wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you